Terima kasih telah menonton! Oh, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Sampai lepet kita nggak apa-apa kok. Pembicaraan kita tadi, Pak. Ini kira-kira lho, Pak. Kira-kira uang yang Bapak kasih ke Udin setiap hari itu, apa dibelikan makanan ya, Pak? Saya tidak tahu lho, Pak. Kira-kira ajalah, Pak. Saya benar-benar tidak tahu, Pak. Lho, si Udin kan Bapak kasih uang 100 ribu setiap hari. Masa nggak tahu sih, Pak? Jono, apa-apaan sih kamu? Cari kecil Udin, Pak. Din, ngapain kamu ngejar-kejar Jono? Si Jono ngambil duit Udin, Pak. Jono? Itu namanya mencuri. Kamu bisa dihukum. Dihukumnya pura-pura, Pak. Ya dihukum beneran. Masa dihukum pura-pura, eh? Aku mau sekolah lebar. Orang Jono ngambilnya pura-pura. Pasti dihukum beneran. Pura-pura gimana sih? Uang Udin yang Jono ambil itu, uang pura-pura, Pak. Jadi tambah pusing. Din, uang kamu yang diambil Jono itu berapa? Pura-puranya sih 100 ribu, Pak. Bu, dari tadi kok pura-pura terus sih? Jadi begini lho, Pak. Jadi Udin ini sejak dari TK punya kebiasaan kalau berangkat sekolah itu selalu minta uang sama saya. Dan saya selalu kasih 100 ribu. Tapi itu cuma pura-pura lho, Pak. Ya, seperti main-main, Pak. Jadi uang yang Bapak kasih ke Udin 100 ribu setiap hari itu, cuma uang pura-pura, Pak. Ya, kira-kira aja, Pak. Makanya dari tadi saya tidak bisa ngira-ngira, Pak. Gimana, Pak? Udah jelas uang 100 ribunya? Udah dibelanjain apa? Tanya aja langsung ke Udin, Pak. Udin, uang 100 ribunya sudah kamu belanjain apa? Belum dibelanjain, Pak. Eh, udah diambil sama Jono. Ini, Pak. Uangnya buat Bapak. Dan Pak panggil makan apa lagi? Ono, uang apa? Orang ada uangnya. Ya, uang pura-pura. CoORE! Ooh, co¿iiiigreuck! Uang jagain aja udah pada selingkuh. Hey, ceweknya ada orang aja di bawah, mau ada pake kaca mata lagi. Ih! Gue bilang Mbak Desi aja Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Loh, kok Mama mau nyiram tanaman cuma pake air segayung? Kan ada selang? Yeay, siapa juga yang mau nyiram tanaman! Terus, airnya buat apa? Ini air buat nyiram cowok yang suka ngobrol cinta sama cewek! Huh? Ma, Papa memang lagi chatting Tapi bukan chatting sama cewek kok! Nih, liat aja! Yeay, siapa juga yang mau nyiram Papa? Kan Mama bilang ini air buat nyiram cowok yang suka ngobrol cinta sama cewek! Huh? Siapa, Ma? Tuh, tuh! Siapa lagi kalo bukan adik Papa? Si Johnny! Oh, Johnny! Bisa repot nih! Yang satu istri, yang satu adik! Hah, cabut aja ah! Ha, gue pasang deh! Aduh! Oh, oh! Gak apa-apa kau gak apa-apa! Oh, gak apa-apa! Sampai lepet kita gak apa-apa kau! Hei! Aduh! Aduh! Mama, kau nyiram Papa, Ma! Kan Mama tadi udah bilang, ini air buat nyiram cowok yang suka ngobrol cinta sama cewek! Tapi Papa bukan ngobrol, Ma. Baru mau cuci gudang. Mama, Mama, itu si Joni. Ya udah, kita tunggu di dalam aja. Ma! 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 Gak apa-apa, Ma. Saya yang salah kok. Gak apa-apa. Tapi saya gak apa-apa nih masuk rumah ini. Gak apa-apa lah. Orang ini rumah abang saya. Aduh, itu orang niat gak sih? Apaan sih, Firna? Aku pikir cewe pake kacamata tadi. Maksudnya cewek... Kamu cari cewek kamu ya? Cewek gua, cewek gua. Oh maksud lu cewek Tuna Netra itu? Ah, ngeles aja. Ngeles sama gue gue jono ngeles matematika sama lo. Bisa-bisa ya kamu bercanda. Maksud aku kamu tuh alesan. Alesannya dimana sih? Itu cewek Tuna Netra dari yayasan Tuna Netra kesini mau minta sumbangan. Terus ngapain jalannya pake mesra-mesraan? Ya namanya orang alesan ngeliat pake jalannya pegangan sama gue. Toh dia jauh di jatuh di depan. Oh ini cewek yang suka gak beranjut sama cewek? Eh bukan, 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 bukan. Kan, kenapa cewek yang jalan sama Joni tadi dari yayasan Tuna Netra. Bener, Jon? Bener. Terus ceweknya mana? Gak tau lah. Udah sekarang gak mau ganti baju, lu cariin deh. Gimana sih, Mir? Pintu sampingnya pake di kunci lagi. Berarti gue harus menghadapi Satria cewek bergayung dong. Apapun yang terjadi, gue harus hadapi. Ya? Ada cewek berkacamata. Siapakah gerangan? Halo Mbak. Mau cari siapa? Saya kesini nyari Pak Hendry. Oh, Hendry. Sayang Mbak yang namanya Hendry. Hendry. Tadi saya kesini sama Joni. Tapi saya malah ditinggal di sini. Ah, Joni memang orangnya begitu. Gak perhatian. Gak bertanggung jawab sama cewek. Beda sama Hendry. Gak begitu Pak. Kamu butuh uang kan? Loh, kok Papa tau? Iya dong. Semua wanita yang mencari Hendry pasti membutuhkan uang. Tapi... Tenang. Pokoknya semua kebutuhan kamu akan saya penuhi. Hendry. Apa? Oh? Aduh! 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 Aduh, Ma. Aduh, Ma. Ternyata. Sekarang bukan Satria cewek bergayung. Berubah jadi Satria cewek berembel. Mbak, kondisi dulu. Iya kondisi. Sekarang Mbak saya Hendry pulang ke Yasen beli. Besok baru sini lagi. Wah, Mbak ternyata Joni laki-laki yang bertanggung jawab. Iya, saya juga gak nyangka. Adiknya Hendry. Terima kasih. Din, foreigner lo dilengkap belum? Belom. Emang ya? Yang belum lo isi apaan? Tempat sama tanggal lahir. Emang ya lo gak tau tempat sama tanggal lahir lo? Ya gak tau. Yang tau nyokap gue. Kan lo bisa nanya sama nyokap lo. Nyokap gue lagi keluar kota Jon. Lo kan bisa nanya sama bokap lo. Gimana sih Jon? Yang ngelahirin gue kan nyokap. Bukan bokap gue. Oh iya ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Formulir diri kalian sudah diisi? Sudah Pak. Sudah dikumpulkan semua? Sudah Pak. Bagus. Saya ada yang belum lengkap Pak. Kolom apa Jono? Pekerjaan orang tua. Emangnya kamu gak tau pekerjaan orang tuamu apa? Wah tiap hari pekerjaannya marah-marah mula. Maksud pekerjaan itu Jono macam-macam. Ada polisi. Ada guru. Ada juga anggota DPR. Oh gitu ya Pak. Iya. Sudah Jono? Sudah Pak. Tapi ada yang belum lengkap Pak. Apa itu? Jenis kelamin. Masa kamu gak tau jenis kelamin kamu? Tau Pak. Sudah Jono? Sudah Pak. Wassup. Umpak. Menyiga-mana alimentos? Il�awak. Terima kasih model DPR. Di sekolah ini, anak ibu saya jamin pasti kerasan. Di sini semua muridnya sangat tertipu. Saya harap memang begitu, pak. Anak saya udah pindah sekolah dua kali. Oh ya? Kebetulan, ini bapak guru nanti yang akan mengajar di kelas satu, bu. Kalau sampai anak saya kerasan di sini, saya akan menyumbang sekolah ini dengan jumlah uang yang sangat besar. Oh ya? Makasih, bu. Saya jamin, bu, anak ibu akan kerasan di sekolah sini. Anak-anaknya baik dan tertip juga patuh sama guru. Betul. Nah, aku tau pun suara petasan. Wah, kalau gini caranya saya nggak jadi deh nyekolahin anak saya di sini. Memisim, pak. Pak, kenapa jadi begini? Kenapa begitu? Hei, siapa yang nyala petasan? Kalau nggak ada yang mengaku semua dihukum. Saya, pak. Kamu lagi, kamu lagi. Oh, Jono. Kamu dihukum. Sekarang kamu pulang dan besok orang tua kamu suruh datang ke sekolahan. Orang tua saya gantiin saya belajar di sini, pak. Bukan! Orang tua kamu dikasih tahu kalau anaknya bener. Sekarang kamu pulang. Baik, pak. Baik, pak. Sekarang anak-anak. Mulai sekarang. Apapun yang dilakukan Jono, Jangan ditiru! Jangan! 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 Jangan!